Subscribe untuk mendapatkan info dan update terbaru dari ABGPC Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tugas saya disini kurang lebih yang saya fokuskan itu untuk menyatukan dari 4 pemain ini Karena kan di Predator ini semuanya itu mendaftar secara pribadi gitu Jadi ini pilihan terbaik dan karena mereka ini basicnya bukan dari yang satu tim yang lama Pasti ada butuh waktu buat penyesuaian Makanya saya disini paling utamanya itu ingin menyatukan mereka supaya jadi satu tim yang solid lah Untuk persiapan sejauh ini pada dua hari pertama kita bootcamp itu kemarin sempat ada turnamen Fokus utamanya sih ningkatin komunikasi, coba-coba strategi baru sama kuatin chemistry lah Apalagi kan di bootcamp malamnya kita bisa ngumpul bonding cerita-cerita lah Ini si ini mainnya enaknya gimana, si ini mainnya enak gimana Jadi kayak lebih nguatin kita berkempat lah komunikasi, strategi sama chemistry Kemarin kayaknya kita kurang persiapan dan banyak juga pelajaran yang bisa diambil Dari rotasi terus pengambilan tempat gitu-gitulah Terus kita kemarin kurang bootcamp juga kan Waktunya juga mepet gitu Sebenarnya mungkin banyak ya kekurangannya Tapi salah satunya mungkin karena gak diadain bootcamp Karena bootcamp kan bisa dibuat jadi bonding makin lebih deket satu sama lain Kalau di PNC kemarin mungkin latihannya cuma online Langsung ketemunya tuh baru ketemunya di Thailand itu Dan persiapan untuk Predator League ini Ada bootcamp kita jadi ada waktu untuk bonding tau satu sama lain Jadi lebih percaya diri dari sebelumnya Oke tim terbarat sih Kalau dari list yang udah masuk ya itu mungkin Korea ya Kayak ada JNG sama KDF Cuman gak tau apakah mereka ikut Predator atau enggak Soalnya kan ada PGC dan sebagainya Terus mungkin yang kedua mungkin dari Thailand Ada AAA terus Vietnam itu ada Genius Esports Oke itu sih Paling orang tim Thailand dari tim AAA Jair sama Games mungkin Kalau khususnya aku mungkin ke SK Lucia atau Jankurov dari tim Thailand AAA itu Karena Jankurov saya pernah ketemu langsung di Turamenlan tahun 2019 Dan Neske Lucia terakhir ketemu di PNC Lumayan bagus juga dia mainnya Paling serem paling dari negara Korea Paling dari JNG satu Satu lagi paling Thailand dari tim Attack Alarm Korea Inonik pasti Satu lagi Si Spear dari JNG juga Performance nya kalau yang paling bagus untuk sekarang Mungkin tiga-tiganya balance Cuman mungkin yang menonjol untuk sekarang itu mungkin TD ya Soalnya dia di turnamen hari Sabtu dan minggu kemarin Fragging nya lumayan bagus Ngambil positioning nya bagus Terus foto busi besar lah untuk tim Aku sama Rido ya Ya pengen buktiin lah Kemarin Rido juga diremein kan Pengen mengebuktiin ke orang-orang Kalau dua kami bakalan gila besok di Asia Predator Yang pertama saya udah pasti Satu lagi paling TD Semuanya udah kayak udah siap semua lah Semua rata-rata Tinggal komunikasi aja Kayaknya sih kalau menurutku Adking Karena dia basic kuliahnya dokter kan Jadi lebih percaya diri lah Dia itu pasti Ya meskipun beda harusnya dia udah punya kepercayaan diri Lebih tegas Kayak gitu Hal-hal yang saya pertimbangkan Kenapa kok saya memilih empat pemain yang ada sekarang ini Karena Mereka ini termasuk Apa ya istilahnya Memiliki spesialisasi masing-masing yang Dimana kalau digabung itu bisa jadi satu tim yang Lumayan solid lah Karena waktu yang saya miliki kan gak terlalu banyak Dari batas pendaftaran sampai waktu tanding di Jepangnya nanti Nah jadi kayak ada leadernya disitu Ada yang flanker Ada yang support Dan ada yang Racer Itu kalau dikumpulin itu Menurut saya bisa jadi suatu kombinasi yang pas lah Jadi tim yang kuat Untuk tingkat kesiapan tim pada saat ini Pemain-pemain yang ada sekarang ini kan Yang terpilih ini termasuk Yang memiliki berpengalaman lah istilahnya Jadi secara individual mereka itu punya Kompetensi masing-masing lah Jadi kalau dibilang siap ya sebenarnya siap Nah tapi kan kita punya waktu untuk mempersiapkan lagi Itu lebih siap lagi Jadi istilahnya dari turnamen-turnamen sebelumnya Mereka juga udah banyak Udah bertanding satu sama lain juga Jadi udah mengerti gimana spesialisasi Dan mereka juga di luar game itu juga udah kenal Maksudnya udah sama-sama berkompetisi di PUBG Lama kan pasti setahu satu sama lain Jadi dari situ itu bisa kita nanti tinggal membangun Gimana mereka untuk menjadi lebih menyatu lagi Dukung tim Indonesia di Predator League 2022 Jangan lupa